Nah, ganti dari manusia film disini, di video ini kita akan membahas dan analisis secara lengkap untuk memberitahu kalian segala hal baru dan yang kita miliki terkait satu banyak laut ini yang seakan-akan ditakdirkan akan menjadi musuh utama dari sencok kita dan tiap anggotanya. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang missed dan juga setengah-setengah. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja, waduh! Banyak laut kurangi ini dikomandani tentu saja oleh Marshal The Teach yang tentu saja dia dipanggil sebagai Teitoku atau Admiral di banyak laut tersebut dimana mungkin beberapa translate darinya yaitu sebagai Komodor. Kapal utama mereka bernama Saber of Shebek yang tentu saja berhubungan dengan banyak laut legendaris yang bernama Rox The Shebek juga. Dan bahkan markas besar utamanya sekarang berpusat di Hachinosu yang persis seperti Rox dahulu. Untuk krunya saat ini memiliki 10 kapal lain yang dikomandani sendiri dan disebut sebagai Ten Titanic Captain dimana Teach sendiri dia lahir dan tumbuh di Grand Line dengan masa lalu yang menyedihkan yang kita dapatkan dari Vivicard yang tahu-tahu dia bertemu kapal Shirohige dan memintanya untuk ikut ke dalam kapalnya. Jadi secara singkat, Teach ini adalah orang yang penuh dengan strategi. Awalnya dia bergerak di dalam bayangan dan tidak menunjukkan kekuatan sebenarnya dalam waktu yang sangat lama hingga akhirnya dia melancarkan satu rencananya yang sangat matang. Awalnya dia tidak memiliki bonti alias Zero Bonti padahal dia di kapal Shirohige lebih dari 25 tahun lho. Dia pun akhirnya mulai terkenal dari rencana pertamanya untuk menjadi Shichibukai dengan mengalahkan komandan kedua Shirohige yaitu Portgas DS. Ya benar karena S adalah sosok yang sangat diakui dengan bonti 590 juta beri makanya dia akhirnya diterima sebagai Shichibukai. Dan sekarang setelah beberapa aksi yang dilalui selama timeskip mulai dari awalnya penyerangan Impel Don Marineford ngalahin Marco C.S. Dia pun akhirnya mendapatkan julukan sebagai Kaisar Lautan atau Yonkou dengan bonti awal yang kita ketahui di 2,2 miliar beri. Tapi tidak lama setelah itu, tepatnya di chapter 1059 kemarin bontinya yang naik dengan sangat drastis ke 3,996 miliar beri. Yang sebenarnya menarik jika dibaca dalam bahasa Jepang, angka dari bonti Kurohige ini dibaca sebagai San Kokoro yang berarti Three Souls atau Tiga Jiwa. Yang bukankah sangat berhubungan dengan teori-teori yang ada bahwa segala hal angka 3 mulai dari 3 tengkorang, 3 pistol, 3 janggut, dan segalanya. Dan kemungkinan juga dia akan memiliki tiga buah iblis dan tiga kepribadian. Tapi lagi-lagi itu masih sebuah teori yang tidak akan kita masukkan ke dalam pembahasan fakta ini. Nah sekarang kita akan langsung masuk ke komandan-komandannya atau Tentai Tentai Kapten dari Bajak Laut Kurohige. Dimana kapten dari kapal pertama adalah Sang Champione yaitu Jesus Burgess. Dia pula sebagai juru kemudi di Bajak Laut tersebut. Dia juga berasal dari Grand Line dan saat ini berusia 29 tahun. Di informasi baru, dia ini memakan buah iblis yang sangat luar biasa bernama Riki Rikinomi, buah iblis kekuatan. Kemampuan ini memberikannya fisik yang sangat-sangat gila sekali. Yang setuju dengan saya sendiri pernah membahas dengan sangat lengkap di satu video bahwa ini kemungkinan memiliki potensi yang sangat luar biasa di masa depan. Burgess sendiri awalnya memiliki bonti sebesar 20 juta beri sebelum timescape. Jika ingat kata-kata laut di chapter 1063 lalu bahwa bonti komandan-komandannya meningkat dengan sangat drastis, kemungkinan mereka saat ini memiliki bonti yang sangat tinggi juga. Dimana untuk kapten kapal kedua adalah Siriu of Drain. Dia adalah mantan kepala impel daun yang sama seperti Magelan. Bahkan dikatakan, jika dia setara dengan Magelan dari sisi kekuatan yang itu saja sudah cukup kebayangkan, ya jika kita bandingkan dengan Magelan sendiri saja yang ditakuti oleh sosok-sosok seperti Krokodil, Ivanko, Jinbei. Padahal untuk Magelan ini, dia hanyalah seorang diri dan menghajar semua tahanan ini sendirian. Apalagi sekarang, dia memakan buah iblis Suke Sukenomi yang membuatnya menjadi manusia menghilang setelah kerunya kemungkinan membunuh Absalom dan mengambil buah iblisnya. Buah iblis ini dapat membuat dirinya dan segala hal yang disentuh menjadi menghilang, tetapi menghilang yang kita lihat dari Absalom hanyalah dari mata saja ya, alias dari fisik tetap tidak menghilang. Dia saat ini berusia 44 tahun dan mempunyai pedang yang bernama Rayu atau Hujan Badai yang pas dengan sebutannya sebagai Siriu of Drain. Ya, walaupun kita tidak tahu di grade mana pedangnya, tapi dikatakan termasuk ke dalam Meitou. Lanjut, kapten kapal ketiga adalah Supersonic Pan-Augur. Dia ini sebagai sniper di krunya dengan kemampuan yang sangat-sangat luar biasa, bahkan dia bisa menembak burung di jarak yang pulaunya saja masih belum terlihat. Ini terlihat di perkenalan pertamanya di Pulau Jaya, bahkan Usopp sendiri pun bilang sangat mustahil bisa menembak dari jarak yang pulau saja tidak terlihat oleh mata, dan tidak hanya itu, bahkan Van Agur sendiri tahu jika ada satu burung yang gagal dia bunuh. Bukan gak hal ini sebenarnya, definisi kemampuan yang sangat luar biasa. Dia memegang sniper yang bernama Sen Riku atau berarti Thousand Land, yang Van Agur sendiri, dia berasal dari Isnu dan saat ini berusia 27 tahun yang paling muda di Kuru Kurohige. Dia pula saat ini memakan buah iblis Wapu Apunomi yang buatnya menjadi manusia yang dapat teleport dengan bebas, menjaga jarak, dan menembak dimanapun dengan tingkat presisi nyaris 100%. Dia pula dulunya memiliki bonti sebesar 64 juta beri, tapi untuk saat ini kita tidak tahu berapa bonti barunya. Lanjut adalah Kapten Kapol Kampat, dan dia adalah Korup King Avalo Pizarro. Dia dikatakan mantan raja dari sebuah negeri di North Blusana, tetapi diusir karena perbuatannya yang wajarkan disebut sebagai Korup King. Dia sering menambahkan imbuhannya atau meo di akhir kalimatnya. Saat ini dia berusia 42 tahun dan memakan buah iblis Shimashima Nomi yang berarti manusia pulau. Ya benar, itu membuatnya menjadi manusia pulau dan sepertinya bisa mengontrol suatu pulau dengan sangat bebas. Buah iblis yang cukup mirip dengan Pika di isi-isi Nomi atau buah iblis batu, walau dia tidak bisa manipulasi batu seperti Pika. Ya lagi-lagi, kita masih belum tahu batasan kekuatan sejauh apa, dan untuk bontinya pun tidak kita ketahui berapa bontinya sekarang. Lalu Kapten Kapol yang kelima adalah Oni Sheriff Lafite. Dia pula memiliki peran sebagai navigator dan chief of staff dari bajak laut Kureige ini, di mana Lafite berasal dari West Blue yang diusir karena pelakuan yang sangat brutal, dan dulu pula dia sudah memiliki bonti sebesar 42 juta beri. Saat ini dia berusia 41 tahun dan satu-satunya yang buah iblisnya belum jelas, tetapi pernah diperlihatkan kepada kita, dia bisa membuat sayap berwarna putih yang kemungkinan buah iblisnya masuk ke dalam buah iblis Zoan, walau entah apakah Zoan biasa atau mythical Zoan. Di mana saya juga pernah membahas teori buah iblisnya berapa tahun lalu jika kalian penasaran nih. Lanjut adalah Kapten Kapal ke-6, yaitu Crescent Moon Hunter atau Katarina Devong, seseorang yang bahkan Iva Chan sendiri berkata jika dia adalah wanita paling jahat dalam sejarah bajak laut. Saat ini dia berusia 36 tahun dan dia pula berasal dari South Blue, buah iblisnya adalah Inu Inunomi Mythical Zoan model Kyuubi no Kitsune. Membuatnya dapat berubah menjadi Kurama, eh Kyuubi, dengan ekor sembilan dalam kisah di Jepang sana. Yang di mitosnya, rubah ini dapat berubah wujud menjadi siapa saja yang persis seperti yang kita lihatkan, Devong dapat berubah menjadi Absalom yang persislah seperti Mane-Mane yang dimakan oleh Mister 2, walau kita masih belum tahu batasannya seperti apa. Tapi satu yang jelas adalah kemampuan berubahnya lebih baik dari Mane-Mane, karena pakaiannya pun ikut berubah secara total. Ya benar, ini definisi gabungan antara Mane-Mane milik Bonchan dan perubahan Outfit dari Kinemon. Untuk saat ini, kita tidak tahu buntunya ada berapa, tapi karena sebelumnya dia ada di level 6, seharusnya bisa di atas 500 juta beri. Lalu Kapten Kapal ke-7 adalah The Colossal Battleship Sanjuan Wolf. Saat ini, Wolf berusia 99 tahun yang sangat wajar kan? Dia ini adalah ras raksasa dari Elbaf, yang memiliki jangka usia 3 kali lipat lebih panjang dibandingkan manusia biasa. Di mana sebelumnya, di Free Free Card dijelaskan, jika dia memang ras raksasa yang memakan buah iblis dan membuatnya menjadi sangat besar, buah iblis yang jika dimakan orang biasa akan membuatnya menjadi lebih besar lagi, tapi karena yang memakannya ras raksasa jadi sangat gila sekali. Yang di capa terbaru, kita baru mendapatkan namanya, yaitu Deka Dekanomi yang berarti ya, big atau besar. Bahkan jika kita bandingkan ukurannya, benar-benar sangat jauh dibandingkan ukuran manusia hidup lainnya. Lanjut, Kapten Kapal ke-8 adalah Heavy Drinker Vasco Shot. Ya benar, dikatakan dia adalah yang paling sadis di dalam penjara karena kebrutalan dalam setiap tindakannya. Dia saat ini berusia 38 tahun, dan baru-baru ini diketahui jika dia makan buah iblis Gabu Gabu Nomi, yang membuatnya menjadi manusia sake atau lebih jelasnya manusia alkohol. Memang masih belum jelas apa kemampuan buah iblis ini, apakah logia atau paramesia, tapi saudara atau tidak, buah iblis ini adalah buah iblis liquid atau cairan pertama yang terkonfirmasi di manganya. Dan jika dari prediksi saya pribadi, kemungkinan termasuk ke dalam paramesia sih, karena alkohol itu bukanlah bahan dasar dari suatu benda. Jadi konsepnya akan mirip seperti kata kurilah kurang lebih. Awalnya dia adalah logia, tapi karena mochi adalah bahan yang setengah, jadi yang akhirnya Oda mengubahnya menjadi paramesia tipe spesial. Dikatakan juga, dia sangat senang untuk membakar sesuatu yang wajar juga, bukankah alkohol ini mudah terbakar. Lanjut, kapten kapal yang terakhir atau yang ke-9 adalah Shinigami Doki. Shinigami diartikan sebagai Grim Reaper atau malaikat penjabut nyawa, di mana di sisi lain, dia pula berperan sebagai dokter kapal yang menariknya. Dia miliki tubuh yang sangat lemah dan kesehatan yang buruk sejak lahir. Saat ini usianya masih 28 tahun dan belum lama diketahui, dia makan buah iblis Shikushikunomi atau buah iblis penyakit yang membuatnya dapat memberikan penyakit apapun kepada musuhnya, sama seperti penyakit menjadi wanita yang sangat absurd sekalipun dapat dia ciptakan. Kalau penampilannya begitu, dia memiliki buah iblis tertinggi pada awalnya di 72 juta beri. Gimana saya merasa ada hubungan antara dirinya dengan dokter Hiluk yang sebenarnya pernah saya bahas juga di video teori beberapa tahun yang lalu. Ya akhirnya, satu teori terinfirmasi bahwa nama buah iblisnya tepat di Shikushikunomi. Tapi kalau mau ngomong kuro-kurohige, walau belum pada tua di usia 28, 33, 40, tapi kenapa ya? Mukanya pada tua-tua amat. Ya mungkin efek sering buat jahat gitu jadi boros muka nih. Oh iya, kelupaan juga, Doki sering bersama kudanya yang bernama Stronger yang juga sering sakit seperti dirinya. Dia pula memakan buah iblis Mythical Zone di Umaumanomi model Pegasus. Nah mungkin banyak yang bertanya, kok tadi ke-9 tapi yang terakhir bang? Padahal seharusnya, Titan Titan ini kan ada 10. Ya karena untuk yang ke-10 ini memang masih belum terkonfirmasi secara gamblang siapakah orang ini. Tapi jika kita lihat di chapter 180 kemarin, kemungkinan Kuzan atau mantan Admiral Aokiji berdiri bersama para komandan yang lain dan dialah kapten kapal yang K-10-nya. Ya entah apa yang membuatnya menjadi kuru-kuru Hige, tapi bukankah Kuzan sendiri pun pernah berkata jika dia masih sama seperti dulu kepada Smoker. Jadi mari kita tunggu saja apa rencana Kuzan bergabung ke salah satu bajak laut terkuat di serial ini. Nah jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa selesai tuliskan, mendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa subscribe, dan juga share video kemarin kalian. Gue TheFelon pamit, and I'll see you guys next time. sub indo by broth3rmax